Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel resep rong puluh Hari ini saya bikin cuy kauso cookies Kue kering ini rasanya unik, meskipun tidak pakai kacang, tapi cita rasanya seolah pakai kacang Di video sebelumnya saya sudah bikin cuy kauso cookies ini pakai margarin Nah di video kali ini saya bikin cuy kauso cookies pakai baker mix dari Anchor Pertama kita siapkan 1,4 sendok teh soda kue Ditambah dengan 1 sendok makan air matang suhu ruang Aduk kedua bahan ini sampai larut dan tercampur rata dengan baik Kalau sudah sisihkan dulu untuk nanti Selanjutnya saya akan ayak 300 gram tepung protein rendah Bahan-bahan kering ini sebaiknya diayak dulu supaya mudah tercampur dalam adonan Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang di-upload setiap minggunya Di video sebelumnya saya juga tidak pakai bahan perinyak kue Nah tapi kali ini saya tambahkan bahan perinyak kue Saya tambahkan dulu setengah sendok teh baking powder Kemudian saya tambahkan lagi setengah sendok teh bahan perinyak kue emul plex Kalau tidak ada boleh di-skip Lalu saya masukkan juga 2 gram vanili bubuk atau 1 saset Semuanya diayak dulu ya Supaya lebih mudah tercampur dalam adonan Kalau sudah semua bahan kering yang sudah diayak ini kita aduk dulu sampai tercampur rata Lalu tambahkan 90 gram gula pasir Kalau mau pakai gula halus juga boleh Tapi ini saya pakai gula pasir Supaya teksturnya lebih terasa krenyes-krenyes Selanjutnya saya masukkan baker mix dari Anker Kalau tidak ada boleh diganti pakai margarin seperti di resep saya sebelumnya Tapi ini jujur loh teman-teman Kalau pakai baker mix Anker Cita rasanya lebih kaya Jadi kembali ke selera saja ya teman-teman Mau pakai baker mix Anker atau mau pakai margarin boleh-boleh saja Selanjutnya masukkan 100 gram minyak goreng Lalu masukkan juga 1 butir kuning telur suhu ruang Pastikan telurnya dalam kondisi yang masih segar Terakhir kita masukkan larutan baking soda atau soda kue yang sudah kita siapkan tadi Aduk-aduk dulu sebelum dituang Cui kaosu kukis ini cara bikinnya benar-benar praktis dan gampang banget Siapa saja pasti bisa mencoba membuatnya di rumah Semua bahan tinggal diaduk-aduk saja Tidak perlu pakai mixer Ini saya aduk pakai spatula dulu untuk lebih memudahkan Sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman Kalau suara saya masih belum kembali normal Karena masih ada sisa-sisa dari sakit sebelumnya Tapi jangan khawatir saat membuat kue ini saya dalam kondisi sehat Hanya saat isi suara saja kondisi saya masih belum baik Ini semua saya lakukan karena saya masih tetap ingin berbagi dengan teman-teman Membuat kue kering yang enak dan mudah Selanjutnya saya akan uleni pakai tangan Tapi ini uleninya ringan saja jangan terlalu kuat Cukup sampai adonannya bisa dipulung dan dikepal-kepal sedikit saja ya teman-teman Ini jangan terlalu kuat Nah asal bisa dikepal-kepal seperti ini sudah cukup Adonannya sudah bisa kita bentuk Kali ini saya timbang adonannya lebih ringan atau lebih kecil dari video saya sebelumnya Saya timbang adonannya masing-masing seberat 7 gram Untuk ukuran beratnya disesuaikan dengan selera saja ya teman-teman Kalau mau kecil ya 7 gram Kalau mau sedikit lebih besar mau dibikin 10 gram juga boleh Jadi untuk gramasi adonan per buahnya ini silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Atau dengan toples yang akan digunakan Adonan yang sudah dibentuk bulat selanjutnya akan ditekan sedikit menggunakan sendok bebek Dialasi dulu pakai plastik supaya tidak lengket Nah ini ditekan-tekannya sedikit saja ya jangan terlalu keras Cukup asal permukaannya rata Dan sekeliling lingkarannya itu terbentuk pecah seperti kelopak bunga Satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 500 gram cuy kaoso cookies Untuk pembuatan dalam jumlah banyak silahkan dikalikan takaran resepnya Selanjutnya saya sudah siapkan bahan olesan Terdiri dari 1 butir kuning telur ditambah 1 sendok makan minyak goreng Aduk sampai tercampur rata Oles permukaan adonan yang sudah dibentuk secara merata Ini saya oles satu baris-satu baris dulu ya Dicicil tidak dioles sekaligus Kalau sudah kemudian saya akan beri topping atasnya pakai wijen Saya gunakan wijen putih dan wijen hitam yang dicampur Teman-teman pasti ada yang penasaran Kenapa sih tidak dioles sekaligus saja satu loyang Nah ini sengaja saya olesnya sebaris-sebaris Supaya olesan kuning telurnya ini tidak keburu kering Dengan cara ini maka taburan wijennya akan lebih mudah melekat dengan lebih baik Setelah semuanya selesai ditabur dengan taburan wijen Tekan-tekan lagi menggunakan punggung sendok makan sedikit saja Supaya lebih nempel Adonan cuy kaoso cookies yang sudah selesai dibentuk Selanjutnya akan dipanggang dengan suhu 140 derajat celcius Selama 17 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing Oke cuy kaoso cookiesnya sudah matang Diamkan dulu beberapa saat di dalam loyang Supaya cuy kaoso cookiesnya ini strukturnya lebih kokoh Nah kalau sudah hangat Kita bisa pindahkan cuy kaoso cookiesnya ke atas serak pendingin Untuk didinginkan dalam suhu ruang Jadi cara bikin cuy kaoso cookies ini benar-benar praktis kan Tidak perlu pakai cetakan Kalau cuy kaoso cookiesnya sudah betul-betul dingin Bisa dimasukkan ke dalam toples kedap udara Ini saya pakai toples tabung dengan diameter 9 cm Dan tinggi 10,5 cm Kalau teman-teman pakai toples yang sama Maka satu resep ini bisa menghasilkan dua toples Jadi cukup oke lah ya Kalau mau dijadikan tambahan untuk ide bakulan Ini saya masukkan ke dalam toples Disusun sedemikian rupa Supaya cuy kaoso cookiesnya ini betul-betul memenuhi toplesnya Kalau sudah tutup rapat Oh iya jangan lupa di bagian bawah toplesnya Dikasih juga silica gel seperti ini ya teman-teman Sekarang mari kita lihat cuy kaoso cookiesnya dari dekat Nah ini cuy kaoso cookiesnya bagus banget Matang berat Matang berat Ketebalannya juga cukup Tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis Kemudian bagian bawahnya berwarna kuning kecoklatan Lalu di sekelilingnya terdapat retakan yang membentuk kelopak bunga Cantik banget ya teman-teman Kerenyahannya akan terlihat saat kita patahkan seperti ini Pokoknya cuy kaoso cookies pakai baker mix dari Anchor Bikin rasanya lebih istimewa Selamat mencoba di rumah ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share dan berikan komen yang positif Supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini Mohon maaf jika ada salah Saya Aida, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye